Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, hari ini sangat spesial, karena saya akan mereview sebuah Vespa, di mana Vespa tersebut sudah head-down banget. Jadi, Vespa-nya tepatnya adalah Vespa Sprint, jadi warnanya itu ya coklat-coklat. Orang yang punya sih katanya coklat-coklatos. Oke, modifnya itu sudah head-down banget, karena besok hari Minggu dia akan ikut kontes. Ya, kontesnya sudah pasti oke banget ya. Nah, kalau ingin tahu seperti apa video penampakan dari si Vespa Sprint ini, sabar. Subscribe dulu channel saya DK8000, baru kita menuju ke video utama. Tapi sebelumnya jangan lupa, silakan klik link deskripsi, itu banyak banget ada video-video modifikasi dari Vespa. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita menuju ke video utama. Selamat menonton! Nah, inilah dia Vespa Sprint modifikasi head-down yang saya bilang tadi. Keren kan warna coklatnya? Sudah beneran kayak coklat, ingin dimakan aja ya. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat, disini sudah ada penampakan dari karbon, ada penampakan dari Brembo, Marus, Terus Helioni, dan juga sampai piggyback loh. Nah, kayak apa detailnya lagi? Nah, sekarang kita masuk ke video utama ya. Oke, seperti yang kawan-kawan lihat disini, ini untuk bagian kaki-kaki depan memang sudah pole banget ya. Sparkboard, sudah menggunakan karbon, karbon overlay sudah pasti ya. Terus disini ada cover dari si arm-nya, eh, cover arm, cover shock-nya, sudah menggunakan karbon, karbon overlay juga. Nah, ini dari cover shock. Ini mewah ini, mewah banget. Ada logo monster warna merah ini, kepalanya. Si Marus, ya, pakai Marus. Shockbacker, tidak lain, tidak bukan. Medium Sweden, Olin's. Lalu dari sisi pengreman, ada Brembo. Brembo yang hitam ya. Lalu, selang rem-nya pakai Hel, dan yang juga tidak kalah mewahnya adalah dari disc brake-nya. Disc brake-nya menggunakan dari Marus Factory. Sudah hit aja Marus? Belum, kawan. Ini satu lagi. Velg by Marus Factory. Lengkap dengan dop-nya. Bannya pun sudah menggunakan dari Median Slovenia juga. Mitas MC34 dengan ukuran 120x70, ring 12. Penampakan dari dasi-nya juga, itu juga sudah mewah. Seperti yang terlihat, di sini ada penggunaan karbon overlay lagi untuk si dasi-nya. Nah, biasanya, dasi di bagian sininya ini, pilihannya cuma dua. Kalau nggak merah, krum. Tapi si Ari ini yang punya motor, dia milih warna krum. Ya, ditemenin sama logo Piaggio di sini. Lalu, untuk lampu sein-nya, sudah menggunakan dari Power One. Ya, sudah keren banget. Dari sisi bagian atas dari Vespa Sprint Modif ini juga sudah mewah. Terlihat dari penampakan batok atas, sudah menggunakan karbon overlay. Dan juga batok bagian bawah juga sudah menggunakan karbon overlay. Dari sisi headlamp, sudah diganti. Dia sudah menggunakan Daymaker tipe Maxi Race. Dipadukan dengan cover headlamp dari Celioni. Oke, kita beranjak ke arah sini sedikit. Untuk dari sisi tuas pengereman, dia sudah menggunakan Celioni untuk kiri dan kanan. Begitu juga untuk grip-nya. Celioni juga. Terus, khusus untuk di bagian list dari speedometer, juga sudah menggunakan Celioni. Ini ada sebuah ini, saya nggak tahu apa namanya. Di sini ini ada tertanam sebuah volmeter dari Koso. Tapi ininya ini. Saya nggak tahu apa namanya yang tadi saya bilang itu, itu dari Celioni juga. Bisa mendekat sedikit, bro. Nah, untuk sisi speedometer, dia sudah menggunakan dari SIP. Nah, SIP ini sudah beberapa video, memang kelihatan terus ya. Jadi, dia sangat lengkap sekali gabungan antara analog dan digital. Jadi, ada jamnya, ada odometer, lalu ada pengukur suhu, dan juga untuk kapasitas tanky. Oke. Kita turun ke bagian bawah sini. Untuk di bagian sini, hampir tidak banyak berubah kecuali satu. Di bagian bagasi, di mana bagasinya sudah menggunakan karbon. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian paling bawah. Untuk di bagian bawah sini, murni hampir banyak yang masih standar. Kecuali di bagian sini. Tutup aki, sudah menggunakan karbon overlay juga. Dan, di bagian sini, ini saya lupa apa namanya. Ini saya tulis di bawahnya, kalau nggak salah ini cover. Cover, cover, itulah. Ya, sudah menggunakan karbon juga. Khusus di bagian standar samping, dan juga untuk standar tengahnya, juga sudah menggunakan chrome. Di chrome, jadi sudah keren banget. Jadi, matching ya. Jadi, ada clayton, sling banget. Beranjak sedikit ke bagian belakang. Untuk di bagian filter ini, dia menggunakan cover filter, dia sudah menggunakan karbon. Karbon overlay. Terus, filternya juga, dia sudah menggunakan karbon overlay. Untuk di bagian... Ball cover. Untuk ball cover juga sudah menggunakan marus. Nah, kita sekarang beranjak ke bagian belakang yang juga sudah sangat head-on. Untuk di bagian belakang. Eh, sebentar. Ada yang kelupaan. Mesin ini juga sudah tidak standar ya. Dalamannya sudah di-bore up. Kalau tidak salah, sudah menjadi 200 cc dengan menggunakan produk dari SRP. Lalu, untuk di bagian belakang. Seperti yang terlihat, stockbacker, Ohlins. Lalu, kaliper belakang menggunakan Brembo. Selang rem juga menggunakan dari Pro-Race. Dan, disc brake-nya menggunakan marus juga. Marus Factory. Bannya sama, menggunakan mitas MC34. Dengan ukuran 130x70, ring 12. Dari sisi sektor buritan, bagian belakang. Stock lamp sudah menggunakan produk dari Power One. Begitu juga dipadukan dengan sen-nya. Sen-nya juga sudah dari Power One. Meranjak sedikit ke bawah. Dari sisi sparkboard. Sparkboard belakang ini sudah menggunakan dari Carbon Overlay juga. Terus, Untuk velg belakang, dia juga sama seperti di depan. Dia menggunakan produk dari Marus. Marus Factory. Oke. Terus, dari Kenalport menggunakan Remus. Ya, sekitar catatan saja ya. Ini jarang banget. Yang paling sering itu biasanya menggunakan Akrapovic. Hampir ngomong Akrapovic. Lalu, Remus. Baru Polini. Nah, itu biasanya. Terus, dari tutup. Oli ini juga sudah menggunakan Zellioni. Lalu, untuk cover-nya si radiator, Sudah menggunakan Carbon. Ya. Kita beranjak ke bagian atas. Untuk di bagian jog-nya. Ini sudah di custom. Dengan stitch-nya, Jahitan benangnya ini berwarna merah. Jadi, keren banget. Ya. Belum selesai sampai di sana. Kita lihat di bawah jog-nya ya. Tutup tank-nya juga. Sudah head-down. Ini Marus. Marus Factory. Sudah selesai? Belum. Seperti yang saya bilang tadi, Kan ada piggyback-nya. Nah, ini dia. Tank-nya yang... Ini dia piggyback-nya. Jadi, motor ini sebenarnya Sudah sangat-sangat-sangat head-down sekali. Yap, karena semua daftar modifikasi Sudah saya jabarkan. Mungkin sekarang kita dengar bunyinya Kayak apa ya. Oke. Seperti ini bunyi dari kenalpot Remus. Oke, seperti itu bunyi dari kenalpot Remus. Demikianlah modifikasi Fast Fast Sprint yang sangat mewah dan head-down ini. Jadi, semoga kawan-kawan mendapat... Ya, palinglah sedikit pencerahan lah ya bagaimana maunya jika kawan-kawan ingin memodifikasi Vespa. Ya, Fast Fast Sprint sama Primavera nggak jauh. Beda lah ya. Kurang lebih acuannya seperti ini. Tapi, kalau boleh saran dari saya, Janganlah langsung break seperti ini. Karena ini modalnya, Menurut yang punya ini gede banget. Plus harga motornya, Itu main di angka 100. Pasti 100 lebih. Ya, modifnya kecil-kecil lah dulu. Dari yang karbon inilah. Atau mungkin ganti lampu sein lah dulu. Atau ganti stop lamp ya. Nanti lama-lama sedikit demi sedikit akan menjadi booking. Oke? Yap. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini mengenai modifikasi motor di belakang. Jangan lupa di-like, share, komen, dan di-subscribe channel saya, Deka 8000. Dan kita ketemu lagi di video yang datang. Tapi, eits! Jangan di-close dulu. Silakan klik tombol link deskripsi di bawah. Itu banyak banget di sana ada video-video modifikasi. Link modifikasi Vespa ya. Dari modifikasi ringan sampai modifikasi berat. Nah, silakan di-copy paste aja itu linknya. Silakan ditonton. Oke? Terima kasih kepada Redcar Auto Detailing yang sudah meminjamkan tempat yang sangat asri ini. Dan juga teman saya di belakang kamera, Dodi di sana. Kita ketemu lagi di video-video yang datang. Terima kasih. Have a next day. Bye-bye. Untuk di bagian... Eee... Bukan-bukan si VT. Ini apa namanya ya? Bold. Oh. Bold cover. Itu bagian batok atas yang bukan batok bawah. Untuk dari headlamp. Dia menggunakan... Apa namanya ya? Tutup aki. Sudah menggunakan carbon overlay juga. Dan... Di bagian sini. Ini saya lupa. Apa namanya? Ini saya tulis di bawah. Kalau nggak salah ini... Cover. Cover. Itulah. Ya. Sudah menggunakan carbon. Sub indo by broth3rmax